Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Observatorium BOSHA merupakan kekayaan Indonesia yang dititipkan di Jawa Barat setelahnya mendapatkan dukungan, perhatian, dan pelindungan dari Pemprov Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, pihak DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan Observatorium BOSHA harus dijaga termasuk dengan fungsinya. Observatorium BOSHA merupakan kekayaan Indonesia yang dititipkan di Jawa Barat yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian, dukungan, dan pelindungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketua Pasus 7 DPRD Jawa Barat, Helas Juniar, mengatakan dalam rapeda perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029, Observatorium BOSHA merupakan kawasan strategis nasional yang harus dijaga termasuk dengan fungsinya. Helas menambahkan saat ini Observatorium BOSHA mengeluhkan tentang polusi cahaya yang membuat BOSHA tidak dapat optimal dalam menjalankan fungsinya. Padahal peran BOSHA sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat Jawa Barat dan bangsa Indonesia seperti pemantauan hilal pada penetapan awal Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, Observatorium BOSHA berperan penting dalam mengamati benda langit untuk kepentingan sense maupun keselamatan bangsa dan negara dari adanya objek-objek berbahaya yang mungkin bisa jatuh ke wilayah Jawa Barat ataupun negara Republik Indonesia sehingga pihaknya bisa memberikan perhatian agar fungsi keberadaan dari kawasan Observatorium BOSHA tetap terjaga dan tetap berfungsi optimal. Kawasan ini kawasan strategis, baik itu sesional yang juga kita harus jaga termasuk juga terkait dengan fungsinya. Jadi tidak hanya soal bangunannya, tapi fungsinya bahwa ini sangat vital sehingga memang kita harus memberikan perhatian khusus baik itu penataan kawasannya maupun juga perhatian pemerintah terkait dengan pengembangan kawasan Observatorium BOSHA ini sendiri. Kepala Observatorium BOSHA, Premadi berharap masyarakat dapat lebih memahami peran dari Observatorium BOSHA di dalam dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta perannya secara nasional maupun internasional sehingga masyarakat dapat menjaga lingkungan alam agar senantiasa asri terutama langit yang selalu bersih, bebas dari polusi udara maupun polusi cahaya. Pemasaran utamanya adalah menjaga fungsinya agar selalu optimal yaitu lingkungan alamnya agar senantiasa asri, terutama langitnya selalu bersih langit astronominya bebas dari polusi udara maupun polusi cahaya supaya kita selalu dapat menghormati benda langit yang sampai yang redup untuk kepentingan sains maupun untuk kepentingan yang lain keselamatan bangsa dan negara seperti kemungkinan terdapatnya tumbuhkan objek-objek berbahaya yang jatuh ke bumi. Humas, DPRD Provinsi, Coba Rat melaporkan. Terima kasih.